Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Hari ini saya lagi ekspedisi keliling Di daerah Banten Tepatnya di daerah Kesultanan Denari Nah, ini tempatnya Inspiring banget Banyak sekali Hal-hal yang bisa membuat kita Pencerahan gitu Nah, kita sekarang Mau melihat tempat Yang ternyata ada sejarahnya banyak sekali Nah, kita mau di Berarti Dituntun sama salah satu Orang yang alih Santri yang tawadu Penuh dengan adab Namanya, apa tau? Assalamualaikum Sehat-sehat Sehat di Oh iya Bagaimana gitu? Coba ceritakan tentang lawang atung ini Jadi lawang atung ini Sebenarnya pemagaman Apa yang ada di bawah? Abad daripada Sultan keempat Banten Yang itu Sheikh Mahmuz Abdul Qadir Mahmud Abdul Mabakhir Mahmud Abdul Qadir Sultan Banten keempat Dia adalah penerbangan dari Sultan Maulana Muhammad Sultan Maulana Yusuf Sultan Maulana Sabi di Banten Dia yang membawa Islam dan Banten keempat Sejarahnya Di sini sejarah Jembang Lawang Agung Ini para penggawanya Para penggawanya Kenarinya sendiri Di sana Kasih tempat pengajian Ya, biasa Ya, ya, ya Tadi habis jalan-jalan Ini boleh Di Hunter Kira-kira seperti apa Tempatnya Terus Ini Sudah lama Ditinggal Karena sudah terawat Baru diduga lagi Dan dirawat Belum lamanya oleh Saudara kami Bagus jempol Kita panggilnya Jadi habis jempol Apulah Ki Saya panggilnya Ki etus Imam Atau bagaimana baiknya Kalau itu buat tua Biasanya Oke Boleh Kalau dibantu Biasanya Kang 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 Imam ya Apulah Ki Kang Masih bilang Ki Kang Kalau yang Ki itu Itu tuh Abus jempol Oh iya Mana-mana-mana Apulah Apulah Ya, terus-terus Gue ada Kang Jadi Belum lama Dibuka Oleh beliau lagi Dirawat Dan dilestarikan Dijaga Alhamdulillah Karena beliau juga Masih duriat Daripada Sultan Abul Mufahid Oh, syukur Kemudian Terus Asamir Rasulullah Rasulullah Karena Kita tahu Sultan Rasulullah 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 Adalah putra Syarifidatullah Oh, nyamurnya Kecilepot Ya Selang Gunung Jati Syarifidatullah Adalah putra Yang beliau Menikah dengan Rarasantang Putri Pajajaran Anak dari Pada Rasulullah Punya anak Syarifidatullah Dan Syarif Nurullah Lagi Masyur Syarifidatullah Di Di Lagi Kang Kang Antus Imam Masih Ikut Kang Antus Imam Kang Kita Saya Lihat Satri Masih muda Masya Allah Ya Ini berarti Generasi Penerus Para leluhur Dan terus Beliau Ini juga Apa ya Kawadu Kalau bahasa Inggris Modest Modestly Dan humble Nah Kang Bagaimana nih Kang Kita nih Geras muda Seperti apa nih Kang Mengenai Bagaimana Menjaga Dan Persepanikan Sedih Daya Dan Sejarah-sejarah Our Phonic Father Say Karena Berkata Jas Jas Merah Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Kita juga Mengatakan Para ulama Kita Jas Hijau Jangan Bilangkan Jasa Ulama Jangan Bilangkan Jasa Ulama Jas Hijau Wow Ya Jas Merah Kan Jangan Lupa Lupa Sejarah Sekali-kali Melupakan Sejarah Nah Ini Saya Makam Ini Masih Dalam Proses Pemugaran Ya Iya Proses Pembagian Dan Ini Beliau Terus Membaca Saja Sendiri Wow Ada Pemerintah Ada Ada Proses Seperti Beliau Yang Mengurus Makam Yang Tidak Terurus Luar biasa Orang Hanya Pusat Ke Sultan Malusano Banten Karena Komplek Besarnya Di Sana Menara Dan Juga Kesegaan Kenari Pun Kurang Terawat Tapi Tempatnya Naman Ya Baik Amin Tunceng Tenang Adem Adem Semuanya Suasanya Asik Untuk Silaturahmi Ngumpul Sambil Ngopi Dan Yang Terbaik Untuk Berpotensi Oh Ya Tapakur Benar 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 Terus Kira-kira Misalnya Dari War Negeri Kan Ya Kang Ya Sambil Kita Lihat Terlebih Wow Kang Salla Allah Ayat Mohamad Ya Ang Ang Diya Nasa 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 Saka Nasa 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 sejarah ini bagaimana menjelaskan ini banyak sekali makam-makam para pembawa yang nyamuk ke sejarah Banten supaya kita di generasi muda nih kenapa milenial ini mengerti tasan atau sejarah atau generasi atau genealogy kita ini letup dengan jati diri kita secara umum Banten itu diberkahi dengan kedatangan seorang Allah yang merupakan tuliah Rasulullah bernama Maulana Hasan Maulana itu bukan nama iklar yang dipertuahkan ini referensi ini sebelum saya bicara yang referensi ini bukan hanya catatan ulama lokal Banten dan para penurunan yang dihadapkan tapi juga di kitab-kitab induk para habaib misalnya kita lihat di kitab Syamsul Brayrah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyur beliau adalah seorang mufti dari Tarim, Yaman yang datang di Tarim Yaman dan habaib kan datang dari Yaman yang datang ke sini untuk menulis silsilah ke Indonesia ini yang ternyata faktanya bahwa para wali Songo itu yang masih debatable hanya Sunan Kalijaga dan anaknya Sunan Muria yang tujuh sudah sudah memang masyur maktub dan jelas ya bahwa mereka adalah Sulalah 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 itu artinya Juryat Rasulullah atau para habaib para Syed disebutnya ya dari jalur Sayyidina Hussein misalnya Sunan Maulana Hasan Nuddin ini Oh di jalur ke Sayyidina Hussein ya Hussain karena ada Hasan dan ada Hussein ya 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 habaib itu semua yang dari Yaman itu Hussain Hussain ya dan itu spesifik keluarga ahli Al-Hurayyidi Nah Maulana Hasan Nuddin misalkan kita buka di kitab Syamsul Tuhiroh kitab halaman 531 itu nasab Maulana Hasan Nuddin ke atas itu dijelaskan Maulana Hasan Nuddin Bin Syarifidiyatullah Bin Syed Abdullah Bin Ali Nur Alam Khan Bin Syed Ahmad Jamal Bin Akbar atau disebut Syed Jumadul Qubro ya 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 Sunan Ampel Kasunan Giri ya semua Nasarnya tertemu di situ Jumadul Qubro ini nanti punya anak pertama namanya Ibrahim Ibrahim ya itu ayahnya Sunan Ampel hmm punya adik namanya Ali Ali Nur Alam kakeh daripada Sunan Bin Jati hmm punya adik lagi Ali ini ya punya adik namanya Allahumma sallallahu ala sallam muhammad Maulana Ishaq Maulana Ishaq Ishaq itu ayahnya Sunan Giri oh ayahnya dari Sunan Giri jadi sebenarnya Wali Song itu saling bersepupu ponakan dan semua itu family family big family iya 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 daripada Maulana Ishaq Madul Qubro Maulana Ishaq Madul Qubro bin Syed Ahmad Jalaluddin Akbar iya itu yang datang ke Indonesia dan menikah dengan salah satu putri di Nusantara Ahmad Jalaluddin Akbar atau Syed Ahmad Jalaluddin Akbar bin daripada Syed Abdullah iya Syed Abdullah bin Syed Abdul Malik atau Madkhan seperti apa Madkhan ini yang hijrah Abdul Malik ini hijrah dari Yaman Atrohot ke India ke India dulu ke India dulu ke India dulu ke India dulu karena jalur kalau kita lihat ke Afi iya ke Gujarat dulu oke ini yang kenapa disebut Islam masuk dari Gujarat bukan perdagangan tapi memang para Turyat Rasulullah yang datang ke sini terdakun ya Allah nah Abdul Malik ini dikelari iya wali suama itu pahamnya apa sih kalau orang berlindungan iya pahamnya adalah Abdalmat Khan Abdalmat Khan kenapa Abdalmat Khan itu dari dua kata Abdalmat Bahasa Urdu adanya adalah syarif orang yang mulia karena dia teratur tersebut Khan itu adalah sekelar bangsawan bagi kerajaan itu karena Abdul Malik ini menikah dengan salah satu putri raja hmmm di India itu iya 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 maka dikelarilah Abdalmat Khan nanti Abdul Malik ini punya ayah namanya Alawi Amul Fakih disebut Amul Fakih karena dia namanya si Fakih ada satu ulama yang terkenal disebut Muhammad Fakih Al Muqaddaq nah ini saya beli janjari lagi Ki iya lagi Kang Kang antus imam emang setua itu ya nah ini atau nih Kang ini bisa dikatakan satu dari suapan kita duduk sini kali ya kita duduk di sini kali ya Ya, ini tiba-tiba dijelaskan, kak Lepas ini makom dari mana. Jadi sebelum ke sini, tadi dulu bentar siap ya, bahwa genealogy kan? Oke genealogy, biar ya, jadi dulu. Jadi kita sampai ke Alawi Amul-Fakih, Alawi itu bapaknya Abdul Malik yang hijrah ke India, punya adik namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Paki Al-Mumarga. Jadi Muhammad ini kemudian menurunkan seluruh marga-marga. Nah, pada itu sehingga Al-Mumarga-Marga itu dari sini, dari Paki Muhammad Paki Al-Mumarga. Nah, kemudian Alawi dan Ali ini punya ayah namanya Muhammad Sohib Mirban. Makam kan di Oman, di Mirbad, di Rasulullah. Muhammad Sohib Mirban punya ayah namanya Ali Khaliqasam. Ali Khaliqasam punya ayah namanya Alawi Atani. Alawi Atani punya ayah namanya Muhammad Sohib Sunniyah. Muhammad Sohib Sunniyah punya ayah bernama Hubaidillah. Eh, Alawi maaf, Alawi Al-Awaz. Alawi Al-Awaz. Jadi yang nama pertama Alawi itu ini. Di sini? Disebut nama Alawi pertama. Kan kita pernah dengar Habib Alwi, Habib Alwi. Iya, iya, iya. Itu menhirup leluhurnya. Yang ini yang Alawi, ini pertama. Alawi punya amat ayah bernama Ubaidillah. Nama Sohib Abdullah, karena Tawadu dia di Tazkir. Di Ubaidillah. Tazkir itu, Tazkir itu, Tazkir itu, Tazkir itu, istilahnya namanya dikecilkan. Seperti Hasan dan Hussein. Abdullah jadi Ubaidillah. Oh, iya, iya, iya. Zabir jadi Subair. Itu dalam bahasa Arab disebut Tazkir, karena bentuk Tawadu. Iya, iya. Nah, Tawadu, kan? Beliau aja tahu, penjelasan mengenai Tawadu, gitu. Astagfirullah. Iya, bener. Ubaidillah ini punya ayah bernama Ahmad. Ahmad inilah yang hijrah dari Irak, Basrof, ke Yaman. Nah, ini Habib pertama yang hijrah ke Yaman. Seluruh abadu ikut turunnya. Kutut daerah sini sih. Iya, maksudnya dari sini nasabku. Dari Ahmad ini yang hijrah. Al-Muhajir ilallah. Cepat. Ahmad punya ayah namanya Isa. Isa al-Nakib punya ayah namanya Muhammad al-Nakib. Muhammad al-Nakib punya ayah namanya Ali al-Ruddiq. Ali al-Ruddiq punya ayah namanya Ja'far al-Sadiq. Ya, unam Ja'far al-Sadiq punya ayah bernama Muhammad al-Bakir. Sayyid Muhammad al-Bakir punya ayah bernama Sayyid Ali Zainal-Abidin. Sayyid Ali Zainal-Abidin punya ayah bernama Sayyidina Hussein. Rasulullah 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 Rasulullah. Jadi itu silsilat Muala Nasaluddin ya Bancang. Sampai ke atas, sampai ke Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Sampai ke Nabi Adam. Sampai ke Nabi Adam saya turun Nabi Adam. Masalahnya kalau cuma Nabi Adam. Silahkan pun turun Nabi Adam. Alhamdulillah. Tapi kita sebesar lah sebagai manusia. Nah, itu. Ada pun Nasab Muala Nasaluddin kebawah. Itu dijelaskan di kitab yang sama. Di halaman 567. 567. Kita pahabah itu. Juga Nasab. Terjelaskan sampai ke Sultan 18 Banten. Tersatah. Sultan Sab Yudin. Jadi nanti Muala Nasaluddin punya anak siapa saja. Ya. Muala Nasaluddin Yusuf. Sultan kedua. Anak Muala Nasaluddin punya anak siapa saja. Terus itu sudah ada badan yang menuliskan itu semua atau apa? Ada. Sertifikasinya itu apa namanya? Ada. Dulu di Banten itu punya lembaga namanya Catrik. Catrik. Saya informasi dari putra Profesor Satri Hasan. Ya. Mentor pertama Uwin Cerang. Bantuan. Profesor Satri Hasan. Beliau juga masih turunan daripada Muala Nasaluddin. Punya putra bernama Ahmad Arsalad. Beliau cerita kepada saya catatannya itu. Ini ada catat yang selamat daripada Catrik. Catrik itu bahasa Sansekerta. Catatannya itu. Ini ada catat yang selamat daripada Catrik. Catrik itu bahasa Sansekerta. Artinya lembaga pencatatan. Nah. Sekarang sekretaris desa di Banten ini disebut Carik. Jadi ada similarity ya? Ya. Periksaan ya? Karena Carik itu kan pencatatan. Ya. Makanya sekretaris desa disebut Carik. Karena dari kata Catrik. Seperti Santri. Asalnya Sastri. Bahasa Sansekerta. Sansekertanya Sastri. Sastri ya. Dininya di Santri. Dari Santri. Itu. Bukan aja tulisan Agus Sunyokop. Tentang atas oleh Songon dan sebagainya. Jadi ada sedikit. Bukan semua mengenai tata bahasa ya? Betul. Tata bahasa. Sehingga cuma karena. Di benang merah. Tapi memang karena sedikit membedakan hanya mengenai tata bahasa. Pelapalan ya? Pelapalan ya? Sedikit catrik dengan carik ya? Ya. Nah. Ada pun seperti apa? Mempunyai lembaga Nakobah ya? Atau Robiltoh sebagai lembaga pencatatan asap. Ya. Ya. Kita tahu ada Robiltoh Alawiyah. Ya. Dijirikan tahun 1932. Ya. Banten misalkan Cirebon atau para jurat oleh Songon ini. Beratus tahun lebih dahulu sebenarnya punya. Ya. Cuma karena peperangan. Dijirikan oleh Belanda, POC, Pertugis, Inggris. Sehingga sibuk berperang terus. Ya. Catatannya banyak yang kabur. Tapi diselamatkan oleh keluarga masing-masing. Oke. Jadi karena terpecahkan menjadi keluarga-keluarga kecil. Ya. Sultanan yang besar ini. Lembarganya dihancurkan. Sultanan yang dibubarkan. Tapi para keturunan yang asli masih tetap membedakan. Jadi kita berharap stop war ya. Tata apa? Jadi menjauhkan keluarga-keluarga nih. Betul. Justru jangan sekarang ini kita berdamai untuk merekatkan semua keluarga-keluarga. Ini kan bersaudan ya. Bener. Tadi di bilangnya family. Ternyata kita masih keluargaan di rumah-keluarga dan keluargaan dari para wali juga. Dari sebenarnya wali ya. Betul. Dari wali Songon semua bersaudan ya. Dan semuanya dalam perjalanan. Yang disebut kata Nabi. Ahlul Bait atau perjalanan Nabi itu adalah safi natinaja. Safi natinaja. Apa itu safi natinaja? Ini adalah perakutnya. Manrofi bahar. Siapa yang menaikinya? Siaslam. Fafat asli. Fafat aman. Dan siapa yang menjauhinya meninggalkannya siap-siap penilaian. Oleh kita dunia. Bener saya. Bener saya. Bener saya. Bayangkan Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia tanpa pertumbuhan darah. Berkat da'wah siap-siap penilaian dari para wali, para sufi, shaleq, yang mereka juga terbesar di dunia tanpa pertumbuhan darah. Ini juga ada satu. Sehingga orang menjemahkan. Menjemahkan. Masa Habib, Mesef. Masa Syed atau Tumpagus, hitam. Cil, pendek. Kita harus sadar bahwa silsilah itu soal darah. Darah. It's not about wajah. Apalagi, cuba. Orang walaupun mancung Arab, kalau nggak punya silsilah, nggak punya darah ya. Jadi mengenai pitang gen ya. Iya, darah. Darah ya. Jadi walaupun dia peset, pendek, ompong, kalau Habib, ya Habib. Yang penting, silsilah darah. Nah, untuk mencari tahu bahwa beliau ternyata Habib atau Habib ya. Sayid. Sayid atau gimana? Syarif. Syililah. Ini kalau ada orang mengaku bisa mencet aja langsung silsilah. Kan bisa gini. Saya bagi contoh nih. Bisa ada orang yang nggak ngerti apa-apa. Tahu tiba-tiba dia kayak. Nah, pun terbunyadari bahwa beliau ini seorang Habib atau Habib. Itu dari mana? Maksudnya? Ada. Pasti ada silsilah. Nabi SAW menjamin dengan sebuah hadisnya. Kullu nasab. Kullu nasab wahasab yang berarti o'yaum malu kiamati bila nasab wahasab. Setiap nasab dan hasab itu terputus. Ya, pada hari kiamat. Kecuali nasabku dan hasas. Orang berkata, tapi itu kan hari kiamat. Artinya Rasulullah akan mengenali keturunannya. Para Syed akan terkenali keturunannya. Nanti di akhirat itu. Orang berkata, itu kan hadisnya bicara yaum malu kiamat. Hari kiamat. Bagaimana kalau di dunia? Nah, kita ada dalam musuh kit. Ini namanya mafum wafakum. Analoginya gitu. Kalau di akhirat saja, akan diketahui mana asli mana palsu. Apalagi di dunia. Buktinya apa? Setiap orang ngaku habis bagus atau ayib. Atau ya bukan. Itu bukti penjagaan Allah pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kayak orang menciptakan hadis palsu. Ketauan kan? Makanya sekarang ada hadis. Oke, hadis do it. Hadis mautu. Iya, iya, iya. Itu bukti bahwa ketauan-ketauan mana hadis palsu. Pasti. Ya, makanya kan disebut oknum ya. Oknum yang memanfaatkan mungkin artinya orang jadi kaya. Oknum yang menghormati dengan tujuan tertentu gitu kan. Ya, jadi bukan digeneralisir bahwa semuanya salah gitu ya. Itu hanya oknum. Oknum, tuh. Cuma masalahnya oknumnya banyak. Oknumnya banyak, iya. Oknum, oknum, oknum. For most, yes. The highest place in the world. The birthplace of the Prophet Muhammad and home to the Kaaba. The focal point of all of Islam.